Oke teman-teman disini adalah tampilan awal dari Solidworks Nah disini kita akan membahas 5 fitur yang harus dipajari untuk dasar-dasar Solidworks Yang pertama itu adalah Extrude Boss Yang kedua Revolve Boss Yang ketiga Swipe Boss Yang keempat Love Boss Yang kelima Extrude Cut Yang pertama itu adalah Extrude Boss Extrude Boss ini adalah perintah bagaimana membuat sketch 2 dimensi menjadi 3 dimensi Nah ada pun lembangnya itu dapat dilihat ini pojok kiri atas Nah sebagai contoh Kita akan membuatnya di Front Plane Kita normal to S Maaf Normal to Kita buat sketch Disini saya akan memilih sketch center rectangle Oke kita ambil titik ini Kita akan membuat dimensinya 100 mm dikali 100 mm Oke disini sudah ada dari sketch persegi Nah Kita okekan dulu Sedangkan Fungsi dari Extrude Boss adalah membuat dia menjadi 3D Nah Jadi dengan gambar sketch 2 dimensi ini Kita akan membuatnya bisa menjadi berbentuk kubus Dengan mengklik fitur Extrude Boss Oke disini Kalau untuk membentuk diakus Maka kita buat dia 100 mm Oke kurang lebih seperti ini Fungsi dari Extrude Boss yaitu bisa dibilang untuk menimbulkan sketch sadar 2 dimensi Untuk penggunaan Extrude Boss itu sendiri Bisa divaryasikan Bisa dengan cara yang tadi juga Yaitu menggunakan blind Nah arah dari Extrude Boss sendiri itu juga bisa diubah Dengan mengklik lambang panah disini Jika kita mengkliknya Maka panah akan berbalik arah Dan Extrude Boss juga akan berbalik arah Oke kurang lebih seperti ini Kita balik lagi Di bagian Direction ini juga Dapat kita pilih Ini bidang yang di Extrude itu Disini contohnya yaitu Mid Plan Maka Extrude Hasil Extrude akan berada Di antara Bidang sketch Oke kita oke kan Kurang lebih seperti ini Oke untuk video Fitur dari Extrude Boss Kurang lebih seperti ini Empat perintah selanjutnya akan dibahas di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.